Khabit penjagaan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengungkapkan total pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pati masih 14%. Ia mengatakan angka tersebut tergolong standar. Pasalnya, rata-rata pencapaian vaksin di Kabupaten atau kota di Jawa Tengah masih di bawah 20%. Khabit P2 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Joko Leksono mengungkapkan total capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pati masih 14%. Ia mengatakan angka tersebut tergolong standar. Pasalnya, rata-rata capaian vaksin di Kabupaten atau kota di Jawa Tengah masih di bawah 20%. Joko mengklasifikasikan vaksinasi di Pati menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, program ini menyasar golongan nakes, pelayan publik, dan lansia berjumlah 212.000 sasaran. Tercatat capaian vaksinasi dosis pertama sudah diterima 72%, sementara dosis kedua diterima 25,51%. Sedangkan di tahap kedua, sasaran vaksinasi ditambah selain golongan nakes, lansia, dan pelayan publik, masyarakat usia 12-17 tahun dan 18-59 tahun yang rentan mulai divaksin pada tahap ini. Sehingga jika tahap pertama dan kedua diakumulasikan, sasarannya menjadi lebih dari 1 juta. Dengan capaian vaksinasi dosis pertama sudah diterima 14,56% dan dosis kedua 5,77%. Sedangkan mengenai ketersediaan vaksin, ia mengaku stok vaksin Sinovac untuk Kabupaten Pati masih aman hingga penyuntikan dosis kedua. Dari Pati Moanwar Mitrapos melaporkan.